Intro Selamat pagi Tuhan Yesus Allah dan Roh Kudus Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh menaikkan akan pujian dan penyembahan kami di hadapanmu Biar semuanya boleh menjadi kesukaan di matamu dan di hatimu Tuhan Biar semuanya ini boleh menjadi favoritmu Bahwa tempat ini selalu ada pujian dan penyembahan bagi Raja kami Kami bersyukur sebentar kami akan mendengar akan isi hati Tuhan Kau persiapkan hidup kami untuk kami boleh menerima yang baru daripadamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom saudara Siap belajar akan hati Tuhan Saudara Saya beberapa waktu yang lalu Mungkin saudara ada beberapa yang ngalamin juga ya di tempat ini Ingat gak waktu kita acara 15 jam yang lalu bulan Agustus ya berarti ya Agustus akhir Ada gak yang datang sebelum jam 6 sore ya kita mulai jam 6 ya Ada gak yang datang duluan misalnya jam 5 ya Terus saudara itu mencium bau sate segedung grasia waktu itu Ada yang inget gak waktu 15 jam yang lalu ya Saya itu baru nyampe parkiran depan itu udah nyium bau sate saudara Dan sampai kita jalan ke lift sampai disini saya lagi persiapan di belakang panggung Itu bau satenya itu memenuhi akan seluruh gedung literally ya Jadi bukan hanya di bawah biasa kan kalau kita makan-makan di bawah persiapan Biar perut kenyang dulu sebelum ibadah ya kan Baunya makanan cuma di bawah ya kan saudara Nah waktu itu ya saya inget banget waktu 15 jam yang lalu jam 6 sore Saya 6 kurang seprapat datang kesini Itu dari parkiran sampai ke lift sampai ke belakang panggung itu bau sate ya saudara ya Bener-bener bau sate Lalu saya inget beberapa hari sebelumnya Mama Nani ngomong Oh iya nanti 15 jam ada satu orang yang usahanya itu salah satunya bikin sate ya Sate frozen gitu saudara ya Orang Surabaya dia itu mau bawa 4.500 sate untuk kita untuk selama doa 15 jam Jadi saya tuh di belakang panggung itu sambil nikmatin bau sate Saya gak berani makan karena saya udah mau tugas saudara ya Tapi bau sate nya itu sangat waduh menggairahkan ya Membuat aduh lapar juga gitu ya Itu saya sambil ngerenungin oh ini itu pasti sate Buatannya orang Surabaya itu ya Yang dia sampai memberikan 4.500 tusuk untuk kita nikmatin Ya bersama-sama dan anehnya 4.500 itu abis saudara Abis-abis ya bener-bener abis Emang luar biasa kita itu kenyang jasmani rohani ya Kalau acara 15 jam ya Dan saya waktu merenungkan itu Tiba-tiba roh kudus bilang begini Kamu tau gak Bau yang harum dan semerbak ini Naik sampai ke surga Gak cuman di gedung gerasia saja Tapi bau harum ini naik sampai ke tahta Bapak Karena dia orang yang memberi ini Dia memberi di dalam ketulusan Dia tidak berusaha untuk memberi Supaya dikenal atau dipandang orang Atau supaya dia dikagumi Tapi dia sungguh-sungguh memang mau ngasih ini ke Tuhan Dan kamu tau segala sesuatu yang dilakukan di dalam ketulusan Itu baunya gak cuman secara jasmani Tapi ternyata itu naik ke tahta Tuhan Dan waktu itu Tuhan juga bilang Kau tau gak Tiap kali GK Mempersiapkan dengan sungguh-sungguh Akan semuanya untuk persiapan 15 jam ini Mempersiapkan menu Mempersiapkan makanan Itu baunya itu sampai di hadapanku Saat ada jemaat Berjauh-jauh datang Dari luar pulau Dari luar kota Mereka beli tiket Dan hotel Ketempat ini Hanya untuk ketemu Tuhan Dan menyembah Tuhan 15 jam Disitu Baunya itu Nyampe ke aku Waktu Tuhan ngomong kayak gitu Di belakang panggung saya tuh nangis sodara Karena apa? Karena ternyata Tidak hanya Bau fisik Yang di dunia ini Yang Tuhan bisa cium Tapi semua apa Persembahan yang sodara kasih ke Tuhan Semua Apa yang kita lakukan Dengan kesungguhan hati Dengan ketulusan Dan tanpa embel-embel Minta berkat balik Atau apapun Itu sebenarnya itu Baunya harum di hadapan Tuhan Sodara kalau mau Apa ya Percaya gak? Percaya sama omongan saya Ya Ah masa sih Tuhan bisa secara fisik Seneng sama bau-bauan Sodara datanglah ke taman Tuhan Khususnya Di saat Jam 2 Jam 3 sore Sampai jam 4 sore Saya pernah waktu hari minggu ya Datang ke taman Tuhan Jam 4 sore Itu taman baunya wangi sekali Karena Tuhan kita itu Seneng Tuhan yang seneng wangi-wangian Tuhan yang suka bau-bauan Jadi kalau sodara gak percaya Datang ke taman Jam 3 jam 4 sore Itu hadirat Tuhan yang Kenceng banget Dan di saat hadirat Tuhan Sangat kenceng Itu biasanya baunya turun Bau Wangi Manis gitu Seperti buah-buahan Nah sodara Jadi Apa yang kita lakukan Di tempat ini Sodara pagi-pagi Ke tempat ini Itu mengorbankan Banyak hal Saya tahu Mungkin sodara Ada yang kerja Sebenarnya Dan kalau misalnya Secara manusia Kalau sodara buka toko Lebih early Atau sodara melakukan Pekerjaan sodara Lebih early Mungkin itu akan cepat beres Dan sebagainya Tapi sodara memilih Untuk ada di tempat ini Tuhan berkata Jika engkau melakukannya Dalam ketulusan Sesungguhnya baunya Itu nyampe kehadapan Tuhan Amin Jadi tidak ada yang sia-sia Apa yang kita lakukan Untuk Tuhan Dengan kesungguhan Nah Jadi hari ini Berdasarkan apa yang saya Dapatkan dari Tuhan Waktu itu Saya memberi Akan renungan saya hari ini When God's impress Ketika Tuhan Apa ya Dikesankan hatinya Ya Sodara Siapa disini yang Percaya Tuhan Itu punya selera Ya Karena apa Tuhan itu Menciptakan kita Segambar dan serupa Enggak sama dia Jadi kalau sodara Dan saya punya selera Artinya yang ngiptain kita Juga punya selera Jadi hari ini kita mau belajar Dari firman Apa hal-hal yang membuat Tuhan Itu terkesan Supaya kita bisa Nyenangkan hati dia Betul Ya Kalau misalnya mau belajar Tentang hati Tuhan Saudara gak usah jauh-jauh Belajar dari hatimu itu sendiri loh Karena Like father Like daughter Like father Like son Ya Seperti bapaknya begitu Anaknya begitu Jadi kalau kita mau belajar hati bapak Kita bisa belajar dari hati kita sendiri Ya Waktu Tuhan ngomong Tuhan Berarti ada hal-hal yang bikin engkau Impress ya Gitu Tuhan ngomong Kalau mau belajar tentang hatiku Mau belajar tentang pikiran dan perasaanku Sebenarnya engkau gak usah jauh-jauh Oh harus sekolah teologi S3 dulu Baru bisa mengerti hati Tuhan Tuhan ngomong Aku kan ciptain kamu segambar dan serupa dengan aku Belajarlah tentang aku dari kamu sendiri Kamu punya selera gak Kamu punya gak suatu hari Kamu pergi ke satu tempat Kamu cium suatu bau Dan bau itu menggairahkan engkau Pernah Tuhan Dan setiap orang beda-beda Saudara Suami saya Selalu bersenang Bersuka cita dan hatinya moodnya langsung bagus Kalau cium bau kopi saudara Ya Siapa disini yang tukang kopi Dan kalau kecium bau kopi sedikit langsung Ah kayak tenang, damai Kalem Pengennya duduk Dan menikmati hidup Ya Bapak bener ya pak Kalau udah nyium kopi Apalagi kalau lagi capek atau lagi itu Aduh kayak pengen duduk Menikmati hidup sebentar Ya Orang yang seneng sama bau kopi Akan begitu nyium bau kopi Wah gimana gitu Lain sama anak saya Anak saya itu Kalau misalnya nyium bau sesuatu dari dapur Ya Yang gede dan kecil juga beda Ya Kalau yang kecil itu seneng yang manis-manis Alias yang kue-kue Bolu-bolu Kalau nyium bau bolu dipanggang Dia langsung Aduh kean lapar Apa ini kean mau Ya Kalau yang gede lain Senengnya gorengan saudara Kayak saya Ya Mbaknya itu Pinter bikin Pia-pia goreng Ya Pia Pia Tipis itu loh Ya Jadi yang digoreng Kalau digoreng baunya serumah Jadi begitu dia pulang sekolah Pia-pia Aku mau makan Nah Jadi saudara Tiap kita itu punya selera masing-masing Ya Orang yang gak suka kopi Ya kalau nyium bau kopi ya Biasa aja Tapi begitu itu yang kesukaan dia Itu beda banget Langsung hatinya bersuka Moodnya langsung bangkit Demikian juga Bapak kita di surga Dia berkata Berkali-kali di Alkitab Yang saya Rangkum tiga hari ini Ya Tiga kali Tuhan berkata Saat aku mencium Saat aku mencium Saat aku mencium Ada tiga kejadian di Alkitab Yang begitu Mengesankan hati Tuhan Dan itu seperti bau-bauan Yang membuat mood Tuhan bagus Nah saudara mau belajar Supaya kita bisa melakukan itu Kan saudara cinta sama Tuhan Kita cinta Tuhan Kalau cinta Kenali Supaya kita bisa memberi yang terbaik untuk dia Ya Oke yang pertama kita belajar Ada beberapa hal yang menggugah akan hati Tuhan Menggugah selera Tuhan Yang pertama yang disebut cinta yang tulus Next slide Kita belajar dari Kejadian empat ayat Tiga sampai tujuh Yaitu cerita tentang Kain dan Habel Setelah beberapa waktu lamanya Maka Kain mempersembahkan Sebagian dari hasil tanah itu Kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan Korban persembahan Dari anak sulung Kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Pintu ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kejadian pertama Adalah saat Tuhan mencium Persembahan dari Kain dan Habel Tuhan lebih suka persembahannya Habel Saudara sebenarnya Namanya mengindahkan Itu bukan berarti dia gak suka sama persembahannya Kain sih Tapi dia lebih suka sama Habel punya Ya Oke saudara ngerti ya Kalau ada dua orang yang ngasih kado ke saudara Dan kebetulan saudara lebih seneng sama kado yang satu Ya Itu sebenarnya salah gak sih Sebenarnya orang yang kedua juga tetap dihargain ya kan saudara Misal Ada dua orang datang ke saya Yang satu Ngasih sushi Ya Yang satu Ngasih wedang ronde Nah Buat orang yang kenal Sophie Saya itu tidak suka wedang ronde saudara Karena saya gak suka jahe Tapi saat orang yang ngasih wedang ronde itu Ngasih saya Saya akan bilang thank you Saya akan berkata thank you ya makasih ya Tanpa udah ngasih saya wedang ronde Dalam hati walaupun saya gak akan makan Saya mungkin kasih ke Freddy Kasih ke mama gitu ya Tapi terima kasih sudah memikirkan tentang saya dan sudah ngasih Tapi kalau orang yang ngasih saya sushi Kesukaan saya Saya akan bilang wah makasih 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 Atau cheesecake gitu ya Thank you banget Aku suka banget ini Aku suka Nah itu loh saudara Terus orang yang ngasih wedang ronde berkata Loh Sophie waktu dikasih wedang ronde kok cuman ya biasa aja Waktu dikasih sushi sama cheesecake kok kayak happy banget Ya memang itu selera Ngerti gak saudara Itu selera Tuhan waktu itu juga begitu Ada satu hal yang membuat Tuhan itu Sangat impress dengan persembahan habil Karena jujur Mempersembahkan nyawa Dari binatang Itu lebih susah daripada Mempersembahkan tumbuhan Bener gak sih saudara Saya punya kambing Saya punya anak kambing Waktu itu anak kambing itu saya bawa pulang ke rumah Karena induknya mati saudara Abis lahiran induknya mati Kambingnya saya bawa pulang Saya rawat Terus datenglah teman saya Wah Sophie ini udah hampir 3 bulan Cocok ini buat sate kambing Jadi batibul Waduh aku bilang Enggak Ini kambingnya mau tak pelihara sampai tua Karena aku sudah kadung sayang Ini anak kambing pertama yang aku rawat Jadi saudara waktu itu Habel baru punya satu anak kambing Kambingnya baru pertama kali melahirkan Belum ada anak kambing yang lain Tapi hari itu dia memutuskan untuk apa Menyembeleh anak kambing itu di hadapan Tuhan Mempersembahkan sebagai korban bakaran Itu lebih susah Dibandingin kain Yang dikatakan apa Dia mempersembahkannya juga gak semua Kain panen Ya kan Dia mempersembahkan hanya sebagian Yang sebagian lainnya dinikmatin sama kain Kalau Habel Semuanya dikasihin Satu-satunya anak kambing dia Jadi Waktu Tuhan lihat itu Saudara Kalau saudara punya anak dua Dikasih jajan yang sama Tapi yang satu ngasih kado ke saudara Semua uang jajannya dibeliin buat saudara Yang satunya sebagian Mama tak beliin Ini aja Pia-pia goreng Ya Pia-pia goreng lah Lumayan Dua ribu, tiga ribu Dikasihnya uang jajannya Lima puluh ribu Mama dibeliin Sama saya batagor Lima ribu Ini mah Saya tetap seneng Tapi kalau anak yang lain Dikasih lima puluh ribu Lalu dia tiba-tiba beli barang lima puluh ribu Terus kasih ke saya Ini loh mah Uang jajan saya tak kasihin semua ke mama Saya hatinya lebih seneng mana saudara Ayo ini cara mengerti hati Tuhan Ya Pasti saya lebih Hatinya terenyuh Ngeliat anak yang ngasih semua uang jajannya ke saya itu Gak usah harusnya Gak usah sampai segini Gitu loh Nah itu yang terjadi dengan kain dan habil Tuhan bukan yang gak suka sama persembahan kain Tuhan seneng kain memberi kepada Tuhan Tapi persembahan habil di mata Tuhan lebih indah Karena yang pertama Habel memberi dengan ketulusan Dia berkata ini punya ku satu-satunya Tapi aku mau belajar ngasih ke Tuhan dulu Nanti anak kambingku akan lahiran lagi Anak dombaku akan lahiran lagi kok Yang kedua ketiga keempat nanti aku nikmatin Tapi yang terbaik ini loh Yang pertama kali Yang benar-benar ini upah pertamaku Aku mau kasih semuanya ke Tuhan Nah itu menggetarkan hati Tuhan Karena dilakukan dengan ketulusan dan cinta Jadi waktu itu Tuhan tetap senang dengan persembahan kain Tapi Tuhan lebih mengindahkan persembahan habil Karena habil memberikan dengan cinta yang tulus Dan yang kedua Saudara ini pelajaran buat kita Jangan jadi seperti kain Dia terbukti mempersembahkan korban Untuk prestasi semata Ya Saudara Kalau saudara pengen pelayanan Saudara di tempat ini Atau dimanapun di luar sana Dicium Tuhannya tuh Enak Pastikan Saat engkau melayani Saat engkau memberi Saat engkau melakukan apapun Engkau tidak melakukannya Kita tidak melakukannya Untuk prestasi Tapi biar itu adalah Cinta yang tulus Tuhan ajari saya tentang kain ini Luar biasa saudara Gini saudara Kalau Ada orang ngasih ke kita Yang kayak tadi saya ngomong Ada satu orang ngasih ke saya sushi Ada satu orang ngasih saya wedang ronde Kalau orang yang ngasih saya wedang ronde Itu benar-benar sayang sama saya Benar-benar sayang Terus dia tahu Oh Sofi itu sukanya sushi Gak suka wedang ronde Apa yang akan orang itu lakukan Kalau dia benar-benar cinta sama saya Dia akan cari tahu Kesukaan saya apa Ya kan Tapi dia gak akan marah sama saya Kalau saya lebih suka sushi Tapi kalau orang itu benar-benar sayang Dia akan ngomong Oh Sof Ternyata kamu tuh gak suka wedang ronde ya Kamu sukanya apa Dan saya akan jawab Saya orangnya seneng makanan Saya akan terus terang Sushi Cheesecake Ya Terus Ya nanti saya akan sebutin Yang asin-asin Ya Doritos Citos Wah pokoknya ya Semua makanan yang asin-asin Saya suka Ya Om Gideon tantetin tiap kali ke Kanada Selalu ngasih saya satu bungkus Doritos gede Dan itu buat saya itu Waduh Itu merupakan bau-bauan yang harum Karena saya suka banget itu yang gitu-gitu Ya saudara ya Nah jadi gitu Orang kalau sayang sama saya Dia akan ngomong Sof Jadi kamu tuh sukanya apa Tapi yang dilakukan kain terhadap Tuhan Kain gak nanya ke Tuhan Tuhan Engkau tuh sukanya yang gimana Engk Karena dia tidak melakukan semua itu Karena cinta Dia melakukan itu Karena saingan dan prestasi Kenapa kok dia Lebih disayangi Tuhan persembahannya Kenapa dia lebih disukai Tuhan persembahannya Aku juga mempersembahkan Aku juga berkorban Aku juga sudah berbuat banyak untuk Tuhan Kenapa kok Tuhan gak Senang sama yang aku kasih Dia marah Saudara Kalau kita dalam melayani Tuhan Masih suka mikir seperti itu Dibanding nanya ke Tuhan Tuhan engkau maunya gimana Engkau maunya seperti apa Apa yang bisa kulakukan Untuk lebih pas lagi sama hatimu Saudara gak ngomong gitu Tapi saudara Itu orang itu Sama-sama melayani aku Kok dia lebih diberkati Kok dia lebih iri Membanding-bandingkan Dosanya Kain Itu sama dengan dosanya Marta Saudara Apakah Tuhan senang dengan pelayanan Marta Ya Tuhan senang Harus ada Orang yang saat itu datang ke Betania Bawa 12 murid Harus ada yang ngurusin konsumsinya Yaitu Marta Tapi Marta berkata Tuhan kok dia enak-enakan sih duduk-duduk Dekat engkau terus Kok gak bantuin aku Pelayanannya Marta Maria itu apa Cuma duduk-duduk Aku nih sibuk Aku nih hebat Mikirin segala-gala Itu yang Tuhan gak suka Saat pelayanan kita sudah tidak murni lagi Karena cinta kita kepada Tuhan Tapi kita membanding-bandingkan Diri kita dengan orang lain Itu artinya Hati kita udah gak ketuhan lagi Dan persembahan kita Baunya udah gak enak Hari ini Kita koreksi hidup kita Apakah pengikutan kita sama Tuhan Itu berdasarkan prestasi Pokoknya aku mau lebih dari yang lain Aku pengen di mata Ibu Nani Kelihatan lebih bagus Lebih keren Atau Supaya aku Apa Di mata Ibu Nani Aku dipercaya lebih dari yang lain Enggak saudara Jangan melayani Tuhan Supaya dilihat pemimpin Jangan melayani Tuhan Karena supaya Engkau diberkati lebih dari yang lain Karena kita mencintai Tuhan Dan melayani Tuhan Karena ketulusan Karena kita mengasihi dia Amin Ya saudara Jadilah seperti Habel Jangan seperti kain Kedua Cepat aja Hal yang membuat Tuhan senang adalah Ketaatan Kejadian 8 ayat 20 dan 21 Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan Dari segala binatang yang tidak haram Dan dari segala burung yang tidak haram Diambilnyalah beberapa ekor Lalu ia mempersembahkan korban bakaran Di atas mesbah itu Ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi Karena manusia Sekalipun yang ditimbulkan hatinya Ada jahat dari sejak kecilnya Dan aku tak akan membinasakan lagi Segala yang hidup Seperti yang telah kulakukan Hal yang kedua Yang selalu menggugah hati Tuhan Adalah ketaatan Saudara Bagaimanapun Nuh itu adalah orang yang taatnya menurut saya Beyond limit Di luar batas wajar Karena saudara tahu Nuh itu dikasih Sama Tuhan Suruh bikin bahtera Itu yang ngata-ngatain dia Yang ngomong ini gak masuk akal Itu banyak banget saudara Yang ngepro dia Cuman keluarganya Ya Cuman mungkin istri Sama anak dan mantunya Itu yang ngepro dia Tapi yang ngata-ngatain dia lebih banyak Yang bodoh-bodohin dia lebih banyak Tapi Nuh Tetap berkata Aku akan ikut apa yang Tuhan mau Dan dia mendirikan bahtera Nah saudara ada lagi satu ayat Satu Samuel 15 Ayat 22 Tetapi jawab Samuel Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran Dan korban semblihan Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan Sesungguhnya Mendengarkan lebih baik Daripada korban semblihan Memperhatikan Lebih baik Daripada lemak Domba-domba jantan Ya Jadi Samuel berkata Waktu itu kepada Saul Saya sudah berkata Tunggu Tapi Saul berkata Aku tidak mau tunggu Pasukanku sudah siap Aku sudah siap perang Aku akan yang mempersembahkan korban sendiri ke Tuhan Gak usah nungguin kamu Tapi Samuel berkata apa Tuhan gak butuh Agamawi kamu Walaupun sepertinya kamu mempersembahkan korban Tapi kamu mempersembahkannya itu Karena kamu Tidak Taat Tuhan lebih senang ketaatan kita Makanya kayak yang Pak Ridwan kemarin ngomong Kalau kita Anak-anak kecil ini Kamu menari Tapi di sekolah kamu nyontek Itu buat Tuhan Baunya gak harum Kalau kita disini Melayani Tuhan Tapi di rumah Kita itu Suami kita berkata Aduh kalau Ninggrasia Istri kita kayak malaikat Nah itu tuh Saudara jangan sampai ada kejadian kayak gitu Ya Saudara saya gak mau denger Ada suami yang ngomong Istri saya kalau Di Grasia kayak malaikat Tapi kalau di rumah Ampun Semua kayak preman Semua takut sama dia Nah saudara jangan sampai Jangan sampai orang berkata Disini engkau taat Diluar engkau tidak taat Disini engkau mempersembahkan korban Tapi diluar engkau menjadi batu sandungan Biarlah hidup kita ini Kita usahakan secara sungguh-sungguh Selalu menjadi korban bakaran Yang Di mata Tuhan itu menyenangkan Diciumnya enak sama Tuhan Gak cuman di Grasia Tapi di tempat lain Amin saudara Jadi jangan sampai ada suami yang ngeluh ke saya lagi Istri saya kalau disini Ramah Friendly Melayani dengan suka cita Senyumnya lebar Tapi kalau di rumah ngamuk-ngamuk Nah gak boleh Ya saudara Biarlah Suami kita Istri kita juga sama Wah di Grasia Suami saya Kalau jadi singer luar biasa Di rumah ternyata juga luar biasa loh sob Kok di rumah itu loh Nyembah Tuhan Di rumah itu Ngajak saya Masakin saya Misalnya Di rumah itu Kalau saya pegel Mijetin saya Nah itu benar saudara Kalau disini jadi singer bagus Di rumah mijetin istri Benar Itu namanya apa Bau-bauan yang Harum di hadapan Tuhan Saat ibadahmu Dan hidupmu Semuanya menjadi Korban bakaran yang menyenangkan Amin Ketaatan ya Yang ketiga Ada hal yang ketiga Yang terakhir Apa yang seringkali Membuat Tuhan senang Kita baca Lukas 7 Ayat 37 sampai 38 Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa Sebagai seorang yang berdosa Ketika perempuan itu mendengar Bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi Sambil menangis Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya Dan menyekanya dengan rambutnya Kemudian Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Kita baca di ayat 44 sampai 46 Dan sambil berpaling kepada perempuan itu Yesus berkata kepada Simon Engkau lihat perempuan ini Aku masuk ke rumahmu Namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata Dan menyekanya dengan rambutnya Engkau tidak mencium aku Tapi sejak aku masuk Ia tiada henti-hentinya mencium kakiku Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak Tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi Saudara, hal ketiga yang menggugah akan hati Tuhan Adalah pertobatan Dan hati yang hancur Saudara, perempuan ini datang ke Tuhan Bukan ngomong apa-apa Dan perempuan ini sebenarnya Tidak berani ngomong dan menatap mata Yesus Karena dikatakan dia orang berdosa Zaman dulu kalau dikatakan wanita berdosa Kemungkinan besar dia itu pelacur Tapi hari itu Dia ingin bertobat Dia tidak berani melihat atas Dia hanya bisa melihat kaki Yesus Dan dia menangis Bertobat sungguh-sungguh dan berkata Tuhan aku mau mengabdikan hidupku untuk engkau Tapi sebenarnya aku tidak layak Aku ini wanita berdosa Tapi hari itu Yesus berkata Yang dilakukan oleh wanita ini Wanginya itu loh Menggugah seleraku Karena apa? Wanita ini bertobat sungguh-sungguh Simon Orang yang menjamu Yesus Tidak memberikan itu kepada Yesus Karena ngerasa apa? Sudah ngerasa baik Saudara Ini yang menjamu Yesus siapa? Farisi Farisi itu apal Alkitab Apal Taurat Dan pagi siang malam Mereka ngerasa mereka berdoa Tidak butuh pertobatan Tuhan Yesus berkata Bau umu itu loh apek Kata Tuhan Yesus Bau umu itu loh apek Tidak ngerasa perlu pertobatan Tapi perempuan ini Baunya sangat harum di hadapanku Karena dia bertobat dengan sungguh-sungguh Saudara jangan pernah kita lupa bertobat Kita selalu butuh bertobat Kalau saudara udah gak ngerasa butuh bertobat Artinya saudara masuk gorongan Farisi Saduki Tapi saat hati kita mau ditegur Hati kita mau dibenahi oleh Tuhan Hati kita mau diajari terus Kita punya teachable heart Hati yang mau senantiasa diajar Tuhan Maka kita memenuhi kriteria yang ketiga Kita seperti wanita yang selalu meminyaki kaki Yesus Selalu membasahi kaki Yesus Dan menyeka dengan rambut Miliki ketiga hal ini saudara Cinta yang tulus seperti Habel Ketaatan mutlak seperti Nuh Dan hati yang hancur dan selalu bertobat Seperti wanita itu Supaya hidup kita selalu menjadi korban bakaran Yang menggugah selera Tuhan Amin Ya kita belajar untuk benar-benar setiap kali mengoreksi hidup kita Untuk tetap dapat bagaimana caranya kita bisa membuat Tuhan suka Sehingga dalam hari-hari ini mempersiapkan untuk Tanggal 1 maupun tanggal 28-29 Kita benar-benar memberikan pujian dan penyembahan kita Setiap hari untuk menyenangkan hatinya Tuhan Yuk kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk firmanmu Terima kasih buat pujian penyembahan Terima kasih buat tempat yang baik yang kau berikan buat kami di tempat ini Terima kasih buat semua pelayan-pelayanmu yang melayani engkau pada pagi hari ini Terima kasih untuk semua Tuhan Semua peralatan yang kau berikan Sehingga kau boleh memakai peralatan ini Tuhan Dan kami boleh lengkap di dalam menyembah dan memuji namamu Terima kasih untuk semua dan semua yang kau kerjakan di tempat ini Tapi kami tahu Tuhan Engkau tidak berhenti sampai di sini Engkau akan terus membuat kami maju Engkau akan terus membuat kami untuk melengkapi tempat ini Engkau terus akan membuat perkara-perkara yang ajaib di tempat ini Engkau terus akan melakukan Engkau tidak pernah berhenti di dalam bekerja Untuk melengkapi akan tempat ini Tuhan Sampai hujan awal hujan akhir terjadi Dan benar-benar kami merasakan Dan kami boleh menikmati Apa arti daripada sesuatu hal yang luar biasa Yang engkau berikan Dan menikmati Kota ini menjadi kota penutup Terima kasih ya Bapak Kami percaya Engkau sendiri yang terus beracara Untuk tempat ini Kami berdoa untuk tahun 28-29 Kami berdoa untuk tanggal 1 Tuhan Kami mau menyerahkan akan semua dan semuanya ke dalam tanganmu Ini acaramu ya Tuhan Buat kami sebagai anak-anakmu Boleh benar-benar ikut ambil bagian dalam perkara ini Dan menikmati akan apa yang sebenarnya Engkau terus kerjakan di dalam kehidupan kami dan di tempat ini Biarlah benar-benar Tuhan Ada sesuatu yang terjadi Surga menyentuh bumi Terjadi perkara-perkara yang ajaib Terjadi pertobatan yang luar biasa Tuhan Terjadi penyembahan dan pujian yang menyentuh hatimu Yang menggairahkan engkau Dan sampai engkau melihat akan apa yang kami lakukan Merupakan persembahan yang harum di hadapanmu Buat ini terjadi Tuhan Sehingga pemulihan pondok daud boleh terjadi Dan menjadi kenyataan Akibat daripada kami menyenangkan hatimu Engkau juga akan memberikan Apa yang menjadi rencanamu atas tempat ini Rencanamu atas keluarga kami Rencanamu atas pribadi kami Engkau akan genapi Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak saat ini kami datang di hadapanmu ya Tuhan Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Kami berdoa saat ini Pemilihan daripada kepala-kepala daerah 38 provinsi Tuhan Akan melakukan pemilihan Akan melakukan penggantian pemimpin Kami berdoa saat ini ya Tuhan Biarlah engkau sendiri ikut ambil bagian Kami tidak bisa melakukan apa-apa Tapi kami berdoa dan mendukung doa Biarlah engkau yang memilihkan pemimpin-pemimpin daerah ini Orang yang takut akan engkau Orang yang cinta bangsa Orang yang mau membangun akan daerahnya Dan orang yang mau berkorban Tuhan untuk negaranya Tuhan kami sangat merindukan Kriteria yang seperti itu yang terpilih Tuhan Kami percaya engkau lah yang akan melakukan Yang terbaik buat bangsa dan negara kami Bapak kami juga tetap menyerahkan akan Dua pemimpin yang baru dan dua pemimpin yang lama Dari pemerintahan negara kami ini Tuhan Kami minta engkau yang akan membuat bahwa Penyerahan tongkat estafet ini dapat diteruskan Tuhan Sampai semua rencana yang terbaik dapat terjadi Dan semua rencana yang bukan daripadamu Didagalkan Tuhan Terima kasih untuk kasih setiamu Kami juga berdoa Tuhan Tetap mentak perlindungan yang daripadamu Dari semua bencana-bencana Megatras maupun apapun juga Yang bakal terjadi Kami berdoa saat ini ya Tuhan Engkau lah yang berdoa atas langit dan bumi Engkau berdoa atas lempengan-lempengan di bawah tanah Oleh karena itu kami percaya Baik yang di bawah tanah maupun di lautan Tuhan semua itu ada dalam kendali yang daripadamu Oleh karena itu ya Bapak Biarlah engkau yang membuat segala sesuatu Sehingga apapun yang bakal terjadi Tidak akan mengakibatkan fatal Tuhan Kami minta engkau yang turun tangan dalam perkara ini Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan Yesus Karena engkau sungguh amat sangat baik Bapak yang di surga Kami juga berdoa pada saat ini Dengan adanya virus-virus yang baru Kami minta beri daya tahan tubuh buat kami Supaya kami ini dilepaskan Dan tidak ada satu virus pun Tuhan Yang berani mendekati kami Karena ada DNA surgawi Ada dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sungguh amat sangat luar biasa Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami Biarlah lawatanmu terjadi di kota kami Lawatanmu terjadi di seluruh pulau-pulau di Indonesia Bahkan lawatanmu terjadi di lima benua Terima kasih Bapak Terima kasih untuk semua Dan kami percaya Ada mujijat terjadi Yang sakit engkau jamah dan disembuhkan Yang susah engkau yang akan membuat jalan keluar Yang pintunya masih tertutup Engkau akan bukakan pintu-pintu ini Terima kasih Tuhan Yesus Engkau mendengar doa kami pada Pagi hari ini ya Tuhan Segala pujian, hormat, syukur Kami naikkan di hadapanmu Terima kasih Bapak Terima kasih dan terima kasih Mari kita masuk dalam pengurapan Dalam nama Tuhan Yesus Biarlah pengurapan ini akan menguasai akan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Pengurapan yang berasal dari Tuhan turun Turun atas mata kami Akan telinga kami juga ya Tuhan Bibir, mulut kami dan hati kami Engkau kuasai akan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan Dan engkau yang akan menutup semua lubang-lubang yang ada dalam hidup kami Biarlah kami boleh berbuah Tuhan Dalam hidup kami Berkati tangan kami akan Kami pakai untuk bekerja pada hari ini Terima kasih untuk kaki kami Tuhan Biarlah perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil Dan kami percaya Tuhan Berkat yang kau sudah siapkan buat kami Kami terima dengan utuh pada hari ini Tidak ada yang gagal Melainkan kami dapat melakukan semua sesuai dengan rencanamu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Roh Kudus Terima kasih untuk Bapak yang di surga Yang memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati saudara semuanya